Aseh benerin rambut terus ya, Shay? Rambut baru nih. Aseh. Aduh, gak tau. Kayaknya bener-bener terngiang-ngiang banget yang kasih di radio. Di tiktok. Di twitter juga rame. Di instagram. Gila. Di mana-mana nih ya. Di mana-mana nih. Tapi jangan di publikasi dulu ya, Shay. Aku 100, karena bagus banget lagunya. Enak didengar, gak bosen. Best pokoknya. Udah kalau ayah inget mantan, putusin, Shay. Oke. Putusin, jeng-jeng. Ya mau ngapain? Sekarang gini deh, lu pacaran sama gue, lu deket sama gue. Terus? Terus, lu masih inget mantan. Hai, guys. Selamat datang lagi sama aku, Eka Widia dan Kak Kiki Rizkia. Di Moral Ngomongin Yang Lagi Viral. Oke, Kak Kiki Rizkia ini. Kita mau bahas sesuatu yang lagi booming nih, Kak nih. Apa tuh? Joji. Joji, nah udah pernah tau belum Joji ini siapa sih? Joji ini viral nih. Setelah lagunya dikenal masyarakat yang berjudul Glimpse of Us. Wow. Kalau kita denger judul itu, kayaknya nih banyak banget nih di TikTok nih kan? Banyak banget di TikTok, di Instagram, anak-anak kekinian yang... Itu lagu overthinking. Nah, itu dia. Lagu overthinking, anak jaman now. Joji, gara-gara kamu, kita semua perempuan nih. Jadi overthinking, overthinking, barang. Kamu bisa tidur tengah malam. Dikit-dikit buka TikTok, tiba-tiba yang lewat lagunya itu. Dima lagunya? Mungkin kalian mau tau nih. Dikit aja. Cause sometimes I'm looking at my eyes. Aduh, emangnya kalau penyanyi itu beda ya. Sick. Oke guys. Pokoknya lagunya kayak gitu pasti, aduh gak tau kayaknya bener-bener terngiang-ngiang banget ya gak sih. Di radio. Di TikTok. Di Twitter juga rambut. Di Instagram. Gila. Mana-mana nih ya. Dimana-mana nih. Nah, Joji ini musisi asal Jepang, Amerika. Nah, Gleam of Us ini merupakan single pertamanya Joji nih setelah 2 tahun vakum. Vakum, ya. Karena dia dikarenakan ada salah satu artikel menyatakan kalau si Joji ini ada gangguan di kesehatan. Jadi dia baru sekarang nih muncul lagi. Sekalinya muncul, langsung bumi. Bikin satu Indonesia, satu dunia. Satu dunia over the king. The world guys. Gila sih, keren banget sumpah. Keren, keren, keren. Dan mungkin kalau kamu denger nama Joji ya. Iya. Gak cuma Gleam of Us yang ada di pikiran kita. Jadi ada beberapa lagu yang emang hits banget nih. Dari si Joji ini. Salah satunya apa tuh? Ada apa nih, kak? Daylight. Daylight. Terus ada let's drive, dancing in the dark. Yes. Pokoknya banyak lah ya. Banyak lah ya. Cuma yang kita pada tau saat ini kayaknya yang paling booming Gleams of Us. Eh bener banget. Emang gimana sih cerita isi lagunya tuh alur ceritanya kayak gimana sih? Sebenernya guys, kalau dari makna lagunya tersendiri. Iya Kak Kiki, katanya nih sangat mewakili perasaan para, khususnya wanita sih ya. Para-para yang, para-para jomblo. Bukan para jomblo ya, para-para yang punya ayang. Para punya ayang in relationship. Itu bener-bener kayak nyesek banget. Jadi kayak, aduh ceritanya tuh kayak, kita tuh udah PDKT, kita udah bener-bener, lo gak ada kurangnya deh di mata gue nih. Udah sempurna nih gue nih. Udah sempurna nih hadapan gue nih gitu. Udah tapi, aduh kenapa gue gak bisa suka sama elu. Karena gue masih inget mantan. Iya mantan, enggak sayang. Aduh, udah deh. Masa mantan masih inget sih. Kamu masih inget ya mantan ya lo? Enggak, udah lupa. Oke. Auta kalau misalkan dia inget mantan, Udah lah. Aduh, kita bisa perang. Jadi kalau tiba-tiba saya putus gara-gara lagu ini. Aduh, jangan sampai deh. Berarti itu bener-bener, ya kayaknya gue juga pernah sih ngerasain yang kayak gitu. Udah ketemu orang yang perfect nih. Yang udah bener-bener. Aduh, lo gak ada kurangnya loh. Baik, lo cakep loh. Pengertian, lo segala macam. Tapi, aduh. Gak tau nih ya kenapa masih inget sama yang mantan. Ada part of yang ingetin mantan. Kenapa sih? Apa mungkin? Mantan ini punya posisi khusus di hatinya kaki? Dulu sih, sekarang gak bisa, Shay. Say, gak bisa, Shay. Bahaya, Shay. Sekarang udah punya ayang yang sempurna ya. Ayang yang sempurna. Tapi jangan dikomunikasi dulu ya, Shay. Marimar. Dua ceritanya manjok sekali. Tekong auto. Tekong tuh apa? Tekotek, Shay. Tekong, tekotek. Tekong, tekotek. Itu Ratu Bencong, jadi banyak bahasa-bahasa bencong. Kayaknya harus belajar banyak. Wujuk guneng. Oke, balik lagi ke lagu Glim of Us. Itu cerita kisahnya itu emang bener-bener dalem banget ya. Untuk anak-anak zaman now. That's why. Itu menjadi salah satu musik yang dimana buat anak-anak tuh yang dengernya jadi yang overthinking. Jadi kebawa sama selagi ini. Jadi sebenarnya mungkin banyak orang yang menurut aku ya. Kalau menurut aku jarang orang yang pengen tau nih arti makna lagu ini. Tapi orang mungkin setiap pengadali musik ini tuh mungkin terbayang akan sesuatu hal. Entah masa depankah itu. Sampai lapestannya ya. Iya, entah masa depankah itu. Entah tentang apa yang dia worryin. Bener, ini lagu-lagu overthinking banget guys. Kalau kayak sendiri nih kebawa gak nih sama lagu ini? Aku suka, aku kebawa aku. Jadi kalau misalkan denger lagu ini di mobil lagi nyetir. Misal kemana sendiri aku bawa mobil itu. Jadi kayak sebenarnya hidup aku tuh baik-baik aja gitu ya. Tapi gue gitu. Tapi karena lagu ini. Iya, jadi kayak denger. Cause sometimes I'm looking at us. Nah, 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 nah. Jadi kayak kebayang gak sih kayak iramanya itu mengalun yang buat kita tuh. Aduh gue worryin deh, worryin apa ya? Worryin pacar kagak, worryin masa depan gue. Nah, terus, nah, salah-salah pokoknya musik ini masuk ke top chart-nya. Ah, masuk ke trending YouTube juga. Iya, di Billboard juga. Gila, keren banget. Tepuk tangannya. Dan ini mendapatkan posisi ke 13. Eh, salah, ini 3 doang. 3. 13. Gila, keren banget. Tepuk tangannya mana? Kurang rame nih. Aduh, ayo deh. Rame, kurang rame. Malah deh. Kenapa sih orang tuh kurang peka, capek deh gue. Biasa gak dipakain ya? Iya. Kayaknya karma deh aku kurang peka sama yang... Pokoknya untuk lagu ini, angkanya berapa nih menurut Prama Ode? Kalau menurut aku, angkanya 9,8. Aku 100, karena bagus banget, lagunya enak, didengar, gak bosen. Best pokoknya. Kenapa aku kasih 9,8? Lagunya bagus, liriknya bagus, dalem banget. Tapi gara-gara lagu ini... Ingat mantan. Bukan ingat mantan, justru kita yang khawatir. Takut ayang ingat mantan, kah? Takut ayang ingat mantan. Udah kalau ayang ingat mantan, butusin, say! Oke. Butusin, jeng-jeng. Jeng-jeng. Ya mau ngapain? Sekarang gini deh, lu pacaran sama gue, lu deket sama gue. Terus? Terus, lu masih ingat mantan. Gak usah, kalau orang-orang yang ingat-ingat mantan, kayaknya, aduh, takut ngomong kasar nih. Aduh, nanti kalau ngomong kasar bisa sensor kok. Sip, gitu. Iya, iya, iya. Jadi bagi ya kalau yang ingat-ingat mantan, gue udah capek nih buka. Pokoknya bagi aku nih ya, jalanin masa yang sekarang dan masa depan. Masa lalu tuh, pokoknya orang yang udah masih nyangkut sama masa lalu, udah hempaskan jauh-jauh. Bye, maksimal. Oke, let's go! Jadi kalau udah selesai sama masa lalu, semuanya harus selesai. Selesai. Masuk sama gue, buka lembaran baru. Kalau lu masih ingat-ingat mantan, udah deh, mending lu pergi ke laut. Masih. Ke laut aja. Tuh, dengerin tuh. Atau kaki-kaki. Agak serem ya. Begitu. Tuh. Asih benerin rambut terus ya, Shay? Rambut baru nih. Asih. Kenapa? Biasanya kalau orang potong rambut tuh, ada sesuatu yang bikin galau atau? Nggak galau sih. Kayak pengen rambut fresh aja gitu. Jadi? Alhamdulillah bahagia, dek. Bahagia? Kenapa nih kalau boleh tahu? Alhamdulillah bahagia. Ayang aja udah, ayang. Yang penting jangan kayak lagu ini, nge-mantan. Joji, gara-gara kamu nih ya. Pokoknya kayak gitu ya. Iya, bener banget. Dalam item viral saat ini. Nah. Nah guys, denger-dengar nih Kak Kiki. Katanya si Joji ini akan mengadakan tour yang bertajuk. Wow. Smithers Tour. Wow. Di beberapa negara. Akhir-akhir Indonesia masuk nggak ya nih? Semoga Indonesia masuk ya. Kita bakal tunggu nih konser besarnya nih. Asik ya kita ngegalau bareng. Ngegalau. Ngegalau. Nge-over tingging bareng. Tujung buneng. Pasti kalau masuk ke Indonesia banyak tuh yang nonton juga. Banyak banget. Pasti langsung show out nih tiketnya. Show out. Semoga bisa tournya ke Indonesia juga ya. Ya bener banget. Dan. Tour ini akan dimulai di Amerika Utara. Seru banget. Wow. Kita kayaknya ke Amerika dulu deh. Aduh. Kejauhan ya. Kejauhan nggak agaknya kita ke Amerika. Gimana kalau dianya aja ke sini? Gimana Bruno? Kita ke Amerika nggak Bruno? Di sana gandung. Oh ada gandung ke Amerika berapa hari ya? Dan tour ini dimulai bulan. Katanya sih ya. Dimulai bulan Oktober 2022. Oh bentar lagi dong. Oke bentar lagi dong. Gak sabar nunggu ini ya. Kita jauh banget Amerika say. Tapi ya semoga aja masuk ke Indonesia juga ya. Soalnya Joji banyak loh fansnya kamu di Indonesia. Jadi kamu harus ke Jakarta. Para anak-anak TikTok nih kayaknya akan excited banget nih. Kalau misalnya ada konser Joji ini. Di Indonesia. That's it. Oke. Oke guys. Cukup sekian pembahasan kita soal Joji di Glimpse of Us. Aha. Dan. Jangan lupa saksikan terus moral. Ngomongin yang lagi viral. Aku Eka Widya. Aku Kiki Rizky ya. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa di subscribe di like and share di Youtube channel kita. Bye. Terima kasih Kak Kiki. Thank you. Bye. 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 Terima kasih.